Jangan bernasihat dari pimpu saya, bahwa pimpu saya mengerti pimpu lain. Jangan bernasihat dari pimpu saya, bahwa pimpu saya mengerti pimpu saya. Jangan bernasihat dari pimpu saya, bahwa pimpu saya mengerti pimpu saya. Jangan bernasihat dari pimpu saya, bahwa pimpu saya mengerti pimpu saya, bahwa pimpu saya mengerti pimpu saya. Jangan bernasihat dari Indonesia dan beberapa kegiatan bersama para jahit. Ini yang kita mintakan doanya. Apa itu doanya, Pak? Doanya yang terbaik, bukan buat saya, tapi buat Indonesia, buat agandar dan buat para pimpinan, buat peredahan bisa membawa Indonesia ini, pemilunya hukum, buyuk, kondisi, sejuk. Karena banyak sekali harapan dari masyarakat kita maupun para pelaku ekonomi agar pemilunya ini berlangsung sejuruh dan damai, fun. Dan nanti setelah kompestasi kan akhirnya gawin lagi untuk membangun sehat-sehat. Berarti kalaupun nanti RK misalnya yang jadi cawapres, Mas Andi gimana? Koalisnya bagaimana? Istiqomah sama PDI Perjuangan, seharusnya saya jalan-jalan. Kita adalah partai yang mengusung, politik Amar Mahruf Nahimung Karimnya adalah politik yang kita niatkan sebagai ibadah dan kita yang istiqomah. Itu yang akan kita berikan amanah kepada para calai, para pejuang, partai usaha dan pemakanan untuk melihat inilah esensi dari politik Amar Mahruf Nahimung. Ada informasi deklarasi dalam waktu dekan enggak, kemungkinan? Cawapres? Belum. Silahkan diitimikan. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.